Halo guys, ketemu lagi sama gue Irvan dari TechOne Indonesia pastinya dan kali ini udah lama juga ya, gue gak nonggol ke depan kamera gini atau talking head kayak gini bikin video dan di video kali ini gue mau sharing, mau cerita atau mau ngasih info lah tentang apa sih Playstation Plus dan apa aja kegunaannya karena kan mungkin banyak yang pada baru beli PS4 nih sekarang dan mungkin bingung gitu, gue harus berlangganan apa enggak ya terus apa sih gunanya PS Plus? nah gue mau coba sharing dan ngasih info ke kalian semoga bisa ngebantu juga ya dan semoga temen-temen juga mau nih, klik subscribe dulu di bawah nih di subscribe dulu, di nyalain juga loncengnya dan juga di follow instagram kita di TechOneIND dan tiktok kita juga di TechOneIND pastinya dan ya seperti biasa sebelum kita mulai, bumper dulu guys oke yang pertama, gue mau kasih tau dulu apa itu PS Plus PS Plus itu adalah Playstation Plus yang mana nantinya juga akan ada hadir subscription baru ya dari PS yang belum bisa gue bahas sekarang tapi nanti akan gue bahas setelah video kali ini jadi PS Plus itu adalah Playstation Plus yang mana sebuah subscription atau sistem langganan dari Playstation dari Sony gitu yang mungkin temen-temen sering ngeliat kalau buka homescreen di PS4 atau di PS5 itu ada biasanya di depan atau lagi buka Playstation Store itu ada tuh Playstation Plus yang harganya juga cukup bervariatif ya ada yang bulan pertama, ada langganan untuk 3 bulan, ada langganan untuk 1 tahun dan harganya itu beda-beda dan sebetulnya mungkin temen-temen ada yang udah tau juga tapi buat yang belum tau gue mau kasih tau dulu kalau ini adalah sebuah subscription system atau sebuah langganan sistem dari Playstation buat temen-temen user Playstation itulah Playstation Plus terus kegunaan dari Playstation Plus itu apa sih? jadi kegunaannya sebetulnya itu adalah kalau misalnya kalian mau main online untuk beberapa game Playstation Plus itu dibutuhkan gitu jadi misalnya kalian mau main game online let's say Ghostwire eh bukan Ghostwire Ghostrik on Breakpoint itu membutuhkan Playstation Plus buat bisa main online-nya juga jadi ada beberapa game dan biasanya game yang berbayar itu minta Playstation Plus buat main online-nya kayak ada GTA V juga dia minta Playstation Plus biar kalian bisa main sama temen-temen kalian secara online dan juga setelah itu ada Cloud Save juga jadi kalau misalnya kalian berlangganan Playstation Plus itu kalian bisa nge-upload save data kalian ke cloud ke internet yang mana nantinya kalau misalnya kalian ganti konsol atau misalnya konsol kalian bermasalah itu save data game kalian itu akan kebawa gitu jadi nggak perlu ribet pindah-pindahin lagi nggak perlu ribet takut hilang karena memang save data kalian akan kebawa di account kalian kalau kalian berlangganan Playstation Plus nah setelah itu juga selain buat online dan cloud save Playstation Plus ini tuh bisa ngasih kita sebulan itu let's say 2-3 game lah untuk saat ini kalau di PS5 itu bisa dapet 3 game di PS5 bisa dapet 2 game dan itu dikasih ke kalian jadi kalian bisa claim kalian bisa download dan mainkan nah gamenya apa aja itu beragam ya kayak pernah ada Horizon Zero Dawn dan game-game bagus tuh biasanya masuk kayak bulannya itu ada HUD juga itu masuk ya beragam lah tiap bulannya itu gamenya beda-beda dan nggak jarang juga ada sebuah game AAA game besar masuk ke dalam Playstation Plus dan juga buat yang di PS5 kalau kalian berlangganan Playstation Plus kalian bisa dapet collection Playstation Plus kalian jadi di dalam collection ini kalau kalian udah punya PS5 bisa berlangganan dan dapet banyak banget game ada God of War ada The Last of Us ada Batman Arkham Knight itu banyak banget nanti akan gue kasih tau ya ke kalian gamenya apa aja akan nongol ini adalah game-game yang bisa kalian dapetin kalau kalian berlangganan Playstation Plus untuk di konsol PS5 kalau PS4 sayangnya nggak bisa dapet game ini jadi inget ya kegunaannya itu ada untuk cloud save untuk main game online tapi nggak semua game online ya beberapa game bisa dapet game gratis juga itu keunggulan yang menurut gue harus kalian tau di awal tuh walaupun masih banyak keunggulan lainnya dan kegunaan lainnya tapi utamanya itu dan selain itu juga kalian bisa dapetin beberapa eksklusif discount kalau kalian berlangganan Playstation Plus jadi misalnya let's say ada game harga Rp. 700.000 kalau misalnya nggak pakai Playstation Plus discountnya cuma 10% misal kalau kalian pakai Playstation Plus itu discountnya bisa 25% 30% dan sebagainya nah tapi kalau misalnya kalian udah ngeklaim game-game gratis per bulan tadi yang sudah gue sebutkan itu kalian tetap harus berlangganan untuk bisa maininnya jadi kalau langganan kalian habis ya kalian nggak bisa memainkan game tersebut jadi tetap harus berlangganan ya untuk bisa memainkan game-game yang dikasih sama Playstation Plus seperti itu nah setelah itu pasti ada yang nanya nih berarti semua game online harus pakai Playstation Plus seperti yang gue bilang ya no nggak karena memang masih banyak nanya di kolom komentar video-video gue yang lama nggak semua game membutuhkan Playstation Plus jadi hanya game-game yang berbayar kebanyakan itu membutuhkan Playstation Plus buat main online kalau kayak Apex itu nggak perlu pokoknya game-game free biasanya nggak membutuhkan Playstation Plus buat memainkan game mereka gitu jadi kalau game berbayar biasanya butuh kalau game gratis biasanya tidak perlu Playstation Plus seperti itu nah mungkin teman-teman setelah ini ada yang mau berlangganan karena melihat banyak benefitnya untuk harganya sendiri kalian bisa langsung buka di Playstation Store atau nanti akan gue tonggolin disini nah ini harga-harga yang kalian harus bayar kalau mau berlangganan Playstation Plus dan bayarnya gimana ya kalian bisa pakai credit card bisa pakai ya pokoknya banyak ada kayak bisa beli redeem code juga dan segala macam dan itu mudah banget nggak ribet untuk beli voucher dan berlangganan Playstation Plus nah setelah itu mungkin kalau ada yang nanya jadi worth it nggak untuk berlangganan Playstation Plus kalau menurut gue pribadi worth it ya dan lebih worth it kalau kalian berlangganan langsung 1 tahun karena jatuhnya lebih murah ada di angka 559 ribu kalau gue nggak salah karena ya memang kalau kalian senang main online itu worth it banget dan juga ada cloud save juga dan kan kalian bisa dapat game gratis ya tiap bulannya 2 game atau 3 game lah let's say itu kan bener-bener apa ya let's say lah lo hitung nih misalnya sebulan lo beli 1 game 400-600 ribu untuk game PS4 yang udah lama atau 200 ribu lah sebulan ini kan kalian tiap bulan dapet kalau berlangganan 1 tahun 500 ribu tiap bulan dapet 2 2 x 12 bulan 24 game kalian bisa mainnya selama 1 tahun dan itu dikasih ke kalian secara nggak free ya tapi ya bisa dibilang itu lebih hemat gitu dan menurut gue kalau dibilang worth it apa nggak worth it apalagi kalau kalian yang sering main game online mabar gitu main monster hunter dan lain-lain itu worth it banget jadi gue rasa jawaban gue kalau worth it atau nggak ya worth it lah gitu dan yang terakhir mungkin kalau masih ada yang bingung wajib berlangganan atau nggak sebetulnya kalau dibilang wajib itu nggak wajib-wajib banget balik ke kalian gamers yang seperti apa dan butuh atau nggak langganan online-nya kalau misalnya kalian nggak butuh-butuh amat nggak sering main online ya kalian bisa mengandalkan game gratisnya yang bisa kalian claim tapi kalau misalnya kalian juga cuma main game-game yang sedikit gitu kayak cuma main God of War gitu-gitu doang ya menurut gue nggak terlalu wajib jadi kembali ke kalian kalau ditanya wajib atau nggak kalian butuh atau nggak tergantung kebutuhan kalian sekali lagi ini tergantung kalian butuh atau nggak bukan masalah wajib atau nggak karena kan kebutuhan gamers itu beda-beda so mungkin segitu aja soal Playstation Plus dari gue kalau misalnya masih banyak yang belum paham ada yang mau ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar akan gue coba bantu jawab buat kalian dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di attack1ind TikTok kita di attack1ind dan Instagram pribadi gue di at Irvan Triaji dan pastinya juga jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dinyalain juga loncengnya dan buat temen-temen yang mau join Discord silahkan klik link di deskripsi karena kita bisa ngobrol-ngobrol disana kalau ada yang mau ditanya nanti akan gue coba bantu jawab gitu dan gue Irvan mohon pamit urur diri dan pastinya jangan lupa main game karena main game itu penting soalnya dari live lo nggak bisa main-main dan see you guys sub indo by broth3rmax